Putri Duyung atau Mermaid seringkali dikaitkan dengan legenda makhluk mitologi atau makhluk yang masih belum diketahui atau terkonfirmasi tentang keberadaannya. Biasanya kita sering dengar cerita-cerita tentang mermaid ini dari kisah-kisah klasik orang-orang barat. Namun apa jadinya jika makhluk ini dibahas oleh para ulama di dalam kitabnya? Apakah ini sebuah pertanda bahwa mermaid ini betul-betul ada? Mermaid atau Putri Duyung digambarkan berbentuk manusia setengah ikan. Jadi dari atas kepala sampai pinggangnya manusia dan pinggang ke bawahnya seperti ekor ikan. Kebanyakan makhluk ini digambarkan berjenis kelamin wanita atau betina. Dan memang mermaid ini adalah salah satu makhluk mitologi yang banyak dijumpai di berbagai peradaban dan budaya di berbagai negara di dunia ini. Putri Duyung merupakan legenda yang dikisahkan oleh para pelaut dari Eropa. Dulu para pelaut meyakini mermaid sebagai tanda pembawa sial. Mitosnya mermaid ini sering menggoda para pelaut dengan kecantikannya. Kemudian menyeret mereka untuk hidup bersama di dalam laut. Ya artinya mermaid ini sebuah ancaman ketika mereka mengarungi laut. Jauh sebelum mermaid ini terkenal di kalangan pelaut Eropa. Pada tahun seribuan sebelum masehi, kisah tentang mermaid ini ada di Syria. Ceritanya, ada dewi yang bernama Atar Gatis tidak sengaja membunuh kekasihnya. Nah karena dia gak sanggup menahan malunya, akhirnya dia menceburkan dirinya ke dalam sebuah danau dan merubah bentuk badannya menjadi seekor ikan. Tapi karena kecantikannya itu, sebagai seorang dewi, dia tidak bisa mengubah dirinya menjadi ikan 100%. Maka dari itu, dia memiliki tubuh setengah ikan dan setengahnya lagi manusia. Kemudian ada lagi cerita dari Yunani. Mereka menyebutnya dengan nama Siren. Tidak diketahui kapan cerita ini dimulai, tapi menurut mitos setempat, Siren adalah sejenis makhluk berwujud setengah wanita, setengah lagi burung dan ikan. Biasanya makhluk ini akan menyanyikan lagu ketika ada kapal para pelaut yang melintas di daerah kekuasaannya. Nah, orang yang mendengarkan suara nyanyian itu akan menjadi tidak sadarkan diri. Sebagian dari mereka akan menabrakan kapalnya ke batu, sebagian lainnya akan lompat dan tenggelam di laut. Kalau di Rusia, makhluk ini dikenal dengan nama Rusalka. Jika di Jepang, dia dinamai Ningyo, yang secara harfiah berarti manusia ikan. Jepang menggambarkan mermaid dengan sosok yang menyeramkan. Mulutnya dikatakan seperti monyet, bergigi kecil seperti ikan. Sisiknya keemasan mengkilap dan bersuara nyaring seperti seruling. Dagingnya enak dimakan, dan apabila ada orang yang memakannya, maka dia akan panjang umurnya. Nah, kalau di Afrika, sosok ini dikenal dengan nama Mame Wata atau Mamba Muntu. Kalau di Irlandia, mereka menyebutnya sebagai Miro. Dan masih banyak versi tentang mermaid dari berbagai daerah dan negara lain. Meskipun mermaid ini sering digambarkan berjenis kelamin perempuan, namun ternyata ada juga mermaid yang laki-laki atau jantan. Kalau perempuan mermaid, maka kalau laki-laki merman. Catatan tertua tentang merman adalah, Dewa Laut yang disebut dengan Enki. Enki ini dewa air dari negeri Asyur, Babylonia. Sedangkan di Yunani, merman dikenal dengan sebutan Dewa Triton. Anak dari Dewa Poseidon, yang wujudnya setengah ikan, dan setengahnya lagi manusia berjenis kelamin laki-laki. Lalu, di zaman setelahnya, Christopher Columbus mengaku pernah melihat mermaid. Waktu itu tanggal 9 Januari 1493, Christopher dan para awaknya berangkat dari Spanyol melintasi samudera Atlantik, berharap menemukan rute perdagangan barat ke Asia. Nah, ketika dia sedang berlayar di kawasan Dominika, di sana Columbus mengaku melihat sesuatu. Dia bilang, dia melihat tiga putri duyung alias mermaid. Tapi saat itu, yang Columbus lihat, mermaid itu tidak seindah yang dilukiskan orang-orang. Columbus bilang, mungkin orang-orang zaman dahulu melihat lembu laut, yang dia pikir itu adalah mermaid. Nah, di Indonesia juga ternyata ada, teman-teman. Ada sebuah manuskrip Jawa misterius yang tersimpan di Museum British. Manuskrip ini bernama Serat Jaya Lengkara, yang memuat sebuah gambar wayang mermaid, kepalanya wayang tapi badannya ikan. Tapi tidak ada penjelasan yang lebih detail mengenai gambar dari manuskrip tersebut. Kemudian pada tahun 1706 Masehi, waktu itu Belanda mengutus Kran Bezoken, atau artinya pendeta pembantu, yang bernama Samuel Fellers, untuk melayani umat Kristen yang ada di Ambon. Nah, selama ditugaskan di Ambon, Samuel tertarik dengan biota laut yang ada di sana, yang sama sekali berbeda dengan negara asalnya yaitu Belanda. Samuel pun kemudian mencatat dan menggambar hewan-hewan laut yang dilihatnya di perairan Ambon. Dalam catatan tersebut, Samuel mengklaim, bahwa lukisan-lukisannya itu digambar berdasarkan apa yang diamatinya di dalam alam aslinya. Gambar-gambar yang dibuat Samuel itu kemudian dikumpulkan oleh Louis Renan, yang terdiri dari 100 lembar dengan 415 gambar ikan dan 41 gambar krustasea. Salah satu lukisannya yang banyak menarik perhatian adalah lukisan mengenai dugong atau duyung. Di catatannya tersebut, Samuel memberi judul dengan nama Siren. Samuel mengatakan, ia telah mengamati satu makhluk aneh yang disebut sebagai Siren. Saat itu, Samuel pada tahun 1712 telah mendapati makhluk aneh tersebut dari anaknya yang membeli dari seseorang di Pulau Buru. Kemudian makhluk aneh, yang kemungkinan itu putri duyung tersebut, dipelihara di rumahnya dalam bak air selama 4 hari. Nah, pas di rumahnya itulah, Samuel menggambar putri duyung tersebut. Temuan Samuel ini kemudian dikembangkan lagi oleh seorang penginjil yang ditugaskan di Ambon yang bernama Frankois Valentin. Frankois juga menggambarkan ulang putri duyung itu berdasarkan gambar dari Samuel dengan wujud yang lebih realistis atau mungkin sudah dilebih-lebihkan. Kemudian dia menamai makhluk temuan Samuel itu dengan sebutan Sea Wife from Buru. Dan penemuan putri duyung di Ambon tak hanya kali itu saja. 10 tahun sebelumnya, ada orang Belanda lainnya melihat kemunculan putri duyung pada tahun 1700 sampai 1702 di Ambon. Meskipun Samuel Fellers dianggap sebagai ilmuwan karena karyanya, tapi waktu itu banyak juga yang menentang berita ini karena mereka menganggap Samuel Fellers telah mencampur adukan realita dan imajinasinya. Nah, semua cerita tentang mermaid atau putri duyung pada akhirnya diakui hanya sebatas hewan mitologi saja. Karena sampai saat ini pun tentang keberadaannya secara jelas masih belum terkonfirmasi alias masih abu-abu. Lantas jika mermaid ini dianggap tidak ada, maka mengapa beberapa ada kitab klasik dari para ulama menuliskan tentang mermaid atau manusia ikan ini? Dan ataukah karena ada ulama yang menuliskan dalam kitabnya, berarti mermaid ini memang beneran ada? Karena tak etis bila seorang ulama berbohong dan mengarang bebas sehingga membuat kegaduhan. Ada sebuah kitab yang berasal dari abad ke-14 yang berjudul Hayah Al-Hayawan atau biasa disebut dengan Encyklopedia Hewan. Kitab ini ditulis oleh Sheikh Kamaluddin Ad-Damiri, seorang ulama yang bermahzab syafi'i yang akhirnya beliau juga dikenal sebagai zoologis atau seorang ahli tentang kehewanan. Kitab ini berisi tentang catatan dan kumpulan yang berkaitan dengan hewan-hewan. Dalam kitab ini, putri duyung atau mermaid dinamai dengan insanulma, yang artinya manusia air. Di dalam kitab tersebut, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Kazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam, di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Sheikh Al-Bahar. Jika dia dilihat oleh manusia, mereka akan senang. Kemudian, di buku volume kedua dari kitab ini, duyung laki-laki ini disebut dengan Abu Mazinah. Kalau sebelumnya terlihat di Laut Syam, kali ini dilaporkan terlihat di kawasan Mesir. Nah, ada pun tentang putri duyung atau meremed yang perempuan, itu dikenal dengan istilah Bana Tulma, yang artinya gadis air atau wanita air. Bana Tulma, menurut Ibnu Abil Asyats, adalah sejenis ikan di Laut Romawi yang menyerupai wanita. Mereka mempunyai rambut terurai, berkulit coklat kekuningan, punya alat kelamin wanita yang besar dan buah dada. Bicaranya hampir tidak bisa dipahami. Mereka pun bisa tertawa dan terbahak-bahak. Kadang ada dari mereka yang tertangkap para nelayan dan para nelayan itu mengawini mereka, lalu mengembalikannya lagi ke lautan. Ini juga sama pendapat yang dikutip oleh Sheikh Kamaluddin dari kitabnya Al-Kazwaini. Artinya, si penulis yaitu Sheikh Kamaluddin tidak benar-benar melihat secara langsung si mermaid ini. Melainkan beliau hanya mengutip buku dari Al-Kazwaini. Pertanyaannya adalah, siapakah Al-Kazwaini? Zakaria Al-Kazwaini adalah kosmografer Persia dan ahli geografi keturunan Arab. Beliau adalah penulis kitab Ajaib Al-Makhlukot atau mahluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Nah, teman-teman, kitab Ajaib Al-Makhlukot ini adalah jenis kitab ensiklopedia hewan, tapi dikatakan ini kitab fantasi atau khayalan. Karena sebagian ada beberapa mahluk mitologi yang dimuat di dalam kitab itu. Nah, karena saat itu, ilmu tentang kehewanan masih dalam tahap pengembangan sehingga masih belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya hanya mitos dan mana hewan yang beneran ada di dunia nyata. Jadi tak heran di zaman itu, ensiklopedia tentang hewan masih bercampur baur antara mitos dan realita. Sang pengutip yaitu Sheikh Kamaluddin pun tak pernah mengatakan kalau hewan-hewan ini beneran nyata atau tidak karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dalam mengeksplorasi alam. Dan gak hanya di kitab ensiklopedia hewan, mermaid ini pun ternyata dibahas di dalam kitab fikih. Seperti di dalam kitab Ajwibah Az-Zarkoni karya Imam Az-Zarkoni Imam Az-Zarkoni mengatakan Putri Duyung termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Artinya tidak boleh dinikahi ya teman-teman. Sama saja kita menikah dengan hewan. Kemudian salah satu ulama kontemporer yaitu Ibnu Usaimin berkata, kalau Putri Duyung diperbolehkan untuk dimakan karena bagian dari hewan laut. Fatwa ini disandarkan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mermaid juga dinukilkan ulama di kitab fikih mereka? Apakah ulama seperti Imam Az-Zarkoni dan Ibnu Usaimin berpendapat kalau mermaid memang betul-betul ada? Jawabannya adalah kenapa dituliskan di kitab mereka? Karena waktu itu ada yang bertanya seperti itu. Maka Imam Az-Zarkoni hanya menjawab sesuai dengan hukumnya. Terlepas dari benar atau tidaknya mermaid ini. Karena Imam Az-Zarkoni tidak melihat langsung, melainkan mendengar dari orang yang bertanya kepadanya. Jadi artinya, sampai saat ini pun belum ada yang betul-betul bisa membuktikan secara logis bahwa mermaid adalah hewan yang nyata. Wallahu'alam bisawab. Jadi itulah misteri Putri Duyung versi Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.